Pemirsa masih belum lepas dari ingatan bulan Juli lalu, seorang pegawai damkar kota Depok memprotes minimnya fasilitas. Kini akibat tidak dibekali masker, Martin Panjaitan, seorang pegawai damkar kota Depok, meninggal dunia saat bertugas saat memadamkan kebakaran pasar Cisalak. Istri Martinus Reja Panjaitan tak kuasa menahan tangis saat peti jenazah suaminya dimakamkan. Rekan-rekan Martin Panjaitan sesama pegawai dinas pemadam kebakaran kota Depok tak kuasa menahan kesedihan saat mengikuti prosesi pemakaman Martin Panjaitan di TPU Pondok Rajek. Martin Panjaitan meninggal saat menjalankan tugas memadamkan kebakaran di pasar Cisalak beberapa hari sebelumnya. Korban diduga terlalu banyak menghirup asap saat memadamkan kebakaran karena tidak dibekali masker dan tidak ada ambulans yang bersiaga di lokasi kebakaran. Rekan-rekan almaru menyayangkan minimnya perhatian Pemkor Depok terhadap dinas kebakaran. Sampai kapalan korban teman saya cukup ini terlahir. Cuma hanya gara-gara keselamatan kami tidak terjamin. Tugas kami menyelamatkan orang tapi kalau keselamatan kami tidak terjamin, bagaimana kita kerja. Bulan Juli lalu seorang pegawai memprotes minimnya fasilitas damkar kota Depok. Namun hingga tiga bulan berselang belum juga ada pembenahan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizki, Ainews. Belaporkan.